Intro Kapolda NTT Irjenpol Raja Erisman melakukan silaturahmi ke kantor DPRD Provinsi NTT. Kedatangan Kapolda tersebut didampingi wakapolda NTT Brigjenpol Victor Gustav Manopo bersama dengan sejumlah pejabat utama Polda NTT. Sesampainya di kantor DPRD, mereka disambut langsung oleh Ketua DPRD NTT Anwar Puageno yang ditandai dengan pengalungan selempang penun ikat khas NTT. Kapolda NTT mengatakan bahwa kedatangan dirinya untuk menjalin silaturahmi bersama DPRD mengingat dirinya yang baru dilantik sebagai Kapolda NTT. Sementara itu Ketua DPRD NTT Anwar Puageno mengatakan bahwa pihak DPRD sangat memberikan apresiasi kepada pihak Polda NTT dan akan tetap bersinergi bersama Polda NTT dalam mendukung program-program kepolisian. Ada beberapa wilayah yang nanti kita akan sampaikan tersendiri. Ada beberapa wilayah yang ini akan berkembang dengan situasi yang tidak pantau terus. Tapi tetap ada yang kita sudah sampaikan, ada rawat satu, rawat dua, tentunya. Ini ada beberapa wilayah yang kita lebih intern untuk pengamanannya. Nanti kita akan sampaikan, ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Dalam pertemuan tersebut, pihak Polda NTT dan DPRD NTT membahas berbagai macam hal seperti pengamanan dan antisipasi kericuhan menjelang pilkada serentak di NTT pada Juni 2018 mendatang. Dan juga membahas penanganan kasus human trafficking di NTT serta rencana pembentukan polres di enam kabupaten di NTT yang hingga saat ini belum memiliki MA Polres. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Lider Ismail Triberata TV, Salam Triberata.